Halo, selamat datang di channel DKID. Di video kemarin, Siva sudah bahas rekomendasi HP 1-3 jutaan terbaik nih, menurut DKID. Dan di segmen ini, Siva bakal naik ke kelas harga 3,5 juta sampai mentok di 4,5 juta. Siapa tahu aja, smartphone yang Siva informasikan nanti bisa menjadi rujukan kamu dalam memilah dan memilih smartphone yang terbaik. Gak usah kebanyakan bahasa basi, langsung aja ke videonya. Jangan skip video ini bersama saya, Siva, and let's get started. Smartphone dari OPPO ini cocok banget loh buat kamu yang pengen jadi YouTuber atau bagi kamu yang memiliki jiwa kreator untuk menciptakan konten yang kreatif. Ya, soalnya smartphone OPPO Reno 4F ini dibekali kamera yang mumpuni guys. Untuk kameranya gak main-main guys, sebab kameranya pun berjumlah 6 dengan 4 kamera belakang beresolusi 48MP wide, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor, dan 2MP lagi sebagai kamera makro. Kamera belakangnya pun mampu merekam video hingga kualitasnya 4K 30fps. Sementara 2 kamera depannya beresolusi 16MP dan 2MP. Untuk desainnya, smartphone ini memiliki desain yang simple dengan 4 kamera belakang dibuat persegi, dan selain itu di bagian kiri bawahnya terdapat tulisan OPPO. Sisanya, seperti fingerprint, OPPO Reno 4F ini diletakkan di samping bersamaan dengan tombol power ya guys. Untuk bodinya, smartphone ini tipis dan ringan sehingga tidak mudah membuat tangan kamu penggel-penggel guys. Nah, pada bagian belakangnya layarnya Super AMOLED seluas 6,43 inch dengan refresh rate-nya 60Hz. Smartphone yang dilengkapi dengan prosesor Mediatek Helio P95 ini disokong RAM 8GB dan memori internalnya 128GB. Ponsel ini dilengkapi dengan kapasitas baterai lumayan besar di 4000 mAh dan pengisian daya Super Vogue Flash Charge 18W. Smartphone OPPO Reno 4F ini kini dibanderol harga Rp 4 jutaan untuk varian 8x128GB. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut ini ya. Membidi kelas menengah, smartphone Realme 6 Pro ini terdapat 6 kamera yang terdiri dari 4 kamera belakang dan 2 kamera depan loh. 4 kamera belakangnya memiliki resolusi 64MP wide, 12MP telephoto, 8MP ultrawide dan 2MP sebagai kamera makro. Dan kamera belakangnya mampu merekam video dengan kualitas 2160 pixel 30fps. Sementara untuk kamera depannya memiliki resolusi 16MP wide dan 8MP ultrawide. Layar smartphone Realme 6 Pro ini berukuran 6,6 inch dengan resolusinya Full HD+, dengan refresh rate-nya 90Hz. Dan layar smartphone ini sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5 ya guys. Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset Snapdragon 720G. Chipset tersebut didukung RAM 6x64GB, 6x128GB dan 8x128GB. Smartphone dengan MLML Gaming ini mengadopsi beberapa fitur ponsel gaming seperti blokir semua notifikasi saat perangkat digunakan untuk bermain, memprioritaskan koneksi jaringan dan yang terakhir menjaga performa chipset tetap stabil. Smartphone ini punya kapasitas baterai 4300mAh dengan pengisian cepatnya 30W Flash Charge. Realme 6 Pro dibanderol harga 4,5 juta, kini dibanderol harga 4,1 juta untuk varian 8x128GB. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut ini ya. Sejak kehadirannya, Galaxy A51 memiliki spesifikasi yang oke di kelasnya loh. Layar Galaxy A51 berukuran 6,5 inch Full HD+, dengan panel Super AMOLED yang menyuguhkan gambar kaya warna dan detail yang sangat baik. Smartphone ini punya chipset Exynos 9611 dengan RAM 8x128GB. Karena disokong RAM dan ROM yang besar, maka kinerja smartphone berjalan dengan baik dan lancar saat menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Saat bermain game PUBG, Galaxy A51 mampu menyuguhkan grafik smooth dengan frame rate extreme 60fps. Menyenggol soal baterainya, kapasitasnya 4000mAh dan Samsung melengkapi dengan fast charging 15W, sehingga pengisian baterainya bisa terisi dengan cepat. Saat digunakan, baterai Galaxy A51 mampu menyokong seharian loh. Bergeser ke kameranya, Galaxy A51 memiliki 4 kamera belakang, yaitu 48MP, 12MP, 5MP, dan 5MP. Sementara untuk kamera depannya, beresolusi 32MP. Pada awal perilisannya, smartphone ini dibanderol harga Rp 4,4 juta, kini menjadi Rp 4,2 juta untuk varian 8x128GB. Untuk spesifikasi lebih lanjut, seperti biasa, ada di scene berikut ini ya. Dibanderol dengan harga Rp 3,9, kamu tidak akan kecewa nih dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Vivo V20 SE. Vivo V20 SE adalah salah satu smartphone kelas menengah dengan tampilan yang sangat menarik dan premium. Layar Vivo V20 SE gak hanya mengandalkan ukuran yang mencapai 6,44 inch, melainkan juga panel AMOLED dengan dukungannya Full HD+. Smartphone ini tetap mengusung desain waterdrop display yang memuat kamera 32MP. Sementara bagian belakangnya mengusung 3 kamera beresolusi 48MP wide, 8MP ultra wide, dan 2MP depth sensor. Smartphone ini memiliki kapasitas 4100 mAh, namun dengan pengisian cepatnya di 33W. Smartphone yang diotaki Snapdragon 665 ini memiliki fitur pendukung seperti NFC yang berguna untuk memudahkan penggunanya. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya, ada di scene berikut ini ya. Segitu aja video kali ini, semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf ya kalau Siva ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata, saya Siva pamit and see you on the next video. Bye-bye!